Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah iladhi arsala rasulahu bin hudawad dinil haq li'dhirahu ala dini kullihi wa qafabilai syahidah syadu an la ilaha illallah wa syadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala syadina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du Yang saya hormati Prof. Dr. K. Haji Din Samsudin Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Jati K. Haji Muhyiddin Junaidi Yang saya hormati para Dewan Pakar Dewan Penasehat Jati Dr. Habib Salim Sgaf Al-Jufri Buya Yahya, K. Haji Abdus Somad K. Haji Zahidun Rasmin K. Haji Lutfi Fatullah Buya Agus Rizal Juga yang saya hormati Ketua Umum Jati Ustadz Febrian Amanda Hadir bersama kita juga Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Komjen Polisi Safruddin Presiden Usantara Foundation Ustadz Samsi Ali Juga Ketua Dewan Penasehat Pimpinan Pusat ITIHAT Persaudaraan Imam Masjid Suruh Indonesia K. Haji Ahmad Zahro Dan semua keluarga besar Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia Yang saya hormati Pertama Dalam suasana Sawal Dan dalam kegiatan ini izinkan Kami menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Insyaallah Ramadan kita Yang amat berbeda Dari Ramadan-Romaddon yang pernah kita lewati Benar-benar mengantarkan kita Kepada derajat mutakin Kedua Meneruskan apa yang disampaikan oleh Yang saya sangat hormati Mas Deni Samsudin Terkait dengan apa yang sedang kita alami sekarang Waktu saya lima menit Saya ingin bicara singkat saja Pertama Kita menjalani Ramadan yang amat berbeda Ramadan adalah masjid Dan tahun ini Ramadan tanpa berada di masjid Semua di rumah Ada satu pengalaman spiritual yang amat berbeda Ini satu perjalanan yang Amat unik yang kita lewati Sama-sama seluruh dunia Lalu yang kedua Kita di Jakarta Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia Di dunia Selama tiga bulan ini Merasakan dua krisis Satu adalah krisis kesehatan Dua adalah krisis ekonomi Yang punya implikasi cukup luas Tapi saya ingin meneruskan Terkait dengan apa yang disampaikan tadi Ketika kita semua Karena wabah ini harus berada di rumah Harus berada di rumah Saya ingin ceritakan pengalaman di Jakarta Ada 3,6 juta rakyat keluarga di Jakarta Ketika semua harus berada di rumah Ternyata 2,4 juta keluarga Tidak bisa menjalani kehidupan normal Jika mereka tidak dibantu oleh negara Dua per tiga Sepertiga 1,2 juta tidak perlu dibantu Tapi 2,4 juta keluarga Dibantu kebutuhan pangannya Siapa yang dibantu Yang tidak punya tabungan Yang tidak dibantu Yang punya tabungan Ketika harus berada di rumah Maka Yang tidak punya tabungan Tidak bisa hidup mandiri Artinya apa? Artinya memang selama ini Berdekade-dekade Pembangunan yang kita jalani Belum memberikan manfaat Keadilan bagi semua Indikasinya sederhana Ketika harus di rumah dua bulan Tidak bisa survive Bukan soal yang lain-lain Hanya di rumah saja Jadi ini satu peristiwa Yang harus bisa menjadikan koreksi Bagi kita semua Seharusnya ketika kita bicara di rumah semua Minimal jalan dua bulan Kita bisa lewati sama-sama Tapi ternyata tidak Dan itu kita alami di Jakarta Ada masalah keadilan yang amat serius Dan Republik ini didirikan Karena keinginan untuk menghadirkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Karena itu ketika bicara pesan Dan Pancasila Maka pesannya adalah Tujuan akhir Keadilan sosial Tanpa adanya keadilan sosial Sulit mendapatkan persatuan Persatuan itu buah dari Perasaan Perasaan Kesetaraan Buah dari perasaan Keadilan Ini satu PR tersendiri Mudah-mudahan Ini menjadi refleksi bagi kita Itu nomor satu Yang kedua Bulan April yang lalu Saya mendatangi Kebun Binatang Ragunan Kebun Binatang itu sudah Enam minggu lebih kosong Ditutup Tidak ada manusia yang datang ke sana Kecuali para pengurusnya Apa yang terjadi Semua binatang bahagia di sana Tidak ada yang stres Dulu binatang tidak ada yang berani mendekati pagar Semua binatang selalu mendekati kandang Bahkan unta pun tidak pernah berputar di Bergulung-gulung di pasir Selalu semua menjaga jarak Kera Binatang buah selain Burung Semuanya suasana stres Enam bulan tidak datangi manusia Semua bahagia Tenang Dokter-dokter yang di sana menyatakan Bagus Binatangnya senang sekali Bagus Tidak ada yang pengunjung datang Lalu selama tiga bulan ini Kita lihat langit di Jakarta Biru langitnya Biru langitnya Apa pesan dari tiga bulan perjalanan ini Bahwa kehadiran kita Kehadiran kita Telah memberikan Tekanan luar biasa Bagi mahluk-mahluk lain Yang ada di sekitar kita Kerusakan lingkungan yang luar biasa Kita baca di koran Kita baca di media Tapi kemarin Kita rasakan Seperti inilah Bila Jakarta itu bersih udaranya Seperti inilah Bila Jakarta itu Biru langitnya Mendadak Lingkungan hidup yang bersih Bukan menjadi pengetahuan Di dalam media online Tapi menjadi pengalaman kolektif 11 juta penduduk Jakarta Artinya Ada dua krisis yang kita hadapi Satu adalah krisis ekonomi Satu krisis kesehatan Tapi mendadak Kita punya pengalaman hidup sehat Bersih Dalam suasana lingkungan hidup Yang nyaman Lalu Poin ketiga Adalah majelis yang sedang kita selenggarakan saat ini Tidak ada alat yang kita beli Khusus untuk Melaksanakan video conference ini Kita menggunakan laptop yang kita miliki Kita menggunakan HP yang kita miliki Kita menggunakan tablet yang kita miliki Yang itu semua sudah di tangan kita Bertahun-tahun Tapi kejadian pandemi ini Memaksa kita Untuk memanfaatkan teknologi itu Untuk melangsungkan semua bentuk interaksi Yang tidak bisa dilangsungkan Karena pertemuan fisik tak diizinkan Mendadak Teknologi yang selama ini ada di genggaman kita Menjadi teknologi yang dimanfaatkan Pandemi ini Mengajak kita Untuk melompat Memanfaatkan teknologi Untuk segala macam bentuk interaksi Di sini Kita sudah menyaksikan Banyak yang sudah memanfaatkan Dengan amat maju Ustadz Abdus Somad Adalah salah satu contoh Panutan Yang sangat Maju Di dalam pemanfaatan Teknologi Untuk bisa menjangkau umat Menjadi contoh bagi kita Dan sekarang Dengan adanya Majelis-majelis seperti ini Rasanya Ini kesempatan untuk menjangkau lebih jauh Pribadi Kelompok Pihak Yang mungkin dulu tak Mungkin agak sulit untuk dijangkau Sekarang bisa terjangkau Karena itu barangkali Untuk jati Ini adalah sebuah peluang Bagaimana alumni Timur Tengah Bisa menjangkau alumni-alumni lain Melalui apa? Melalui mekanisme seperti ini Kebetulan saya dan Mas Din Samsudin Tidak dikirim Tidak belajar ke Timur Tengah Kita belajarnya ke Barat Jauh Ke Barat yang jauh Ada Barat Tengah Tapi kita ke Barat Jauh Ini Sebuah kesempatan Dengan mahatan teknologi Untuk menjangkau semuanya Peristiwa Peristiwa pandemi Karena ini bukan sekedar Epidemi Bukan sekedar wabah Tapi pandemi global Selalu memiliki efek besar Pada perjalanan sejarah umat manusia Sekarang tinggal bagaimana umat Islam Memanfaatkan perubahan-perubahan Yang mungkin terjadi Umat Islam sering bukan tidak mampu Sering tidak mengantisipasi perubahan Kegagalan bukan karena ketidakmampuan Tapi karena tidak membaca Tanda-tanda perubahan Hari ini di depan kita Ditunjukkan tanda-tanda perubahan itu Di depan kita Ditunjukkan kesempatan itu Dan Alhamdulillah Kita semua Yang sudah mendapatkan kesempatan Pendidikan Yang merupakan Kemewahan Bagi jutaan Saudara-saudara kita Yang lain di Indonesia Perlu merenungkan peristiwa ini Perlu membicarakan peristiwa ini Dan mengambil hikmahnya Untuk kemudian kita antisipasi Kedepan Jangan sampai Perubahan yang bisa terjadi Gagal kita antisipasi Hikmah tidak pernah datang kemarin Hikmah selalu datang besok Karena itu tugas kita Adalah mengantisipasi Lalu memetik hikmahnya Besok dan memberikan manfaatnya Pada umat semuanya Sekali lagi terima kasih Untuk kesempatan silaturahmi ini Doakan Jakarta Doakan warga Jakarta Untuk bisa melewati Masa pandemi ini dengan baik Melewati masa transisi ini dengan baik Dan insya Allah Kita Ikhtiarkan bersama Untuk bisa hadir Keadilan sosial Bagi masyarakat di Jakarta Dan juga bagi masyarakat di Indonesia Terima kasih Bila ada kata yang kurang Mohon dimaafkan Bila ada kata yang hilaf Mohon dimaafkan Wallahummaafiq ilaqa mitariq Bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Sama sali Sapa TV